Oke kita mulai dari perjalanan di Jalan Jenderal Letnan Suprapto, Kota Samarinda Jadi tepatnya kita saat ini di Kelurahan Air Hitam Di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Negara Republik Indonesia Kita telusuri untuk Kelurahan Air Hitam ini di Kecamatan Samarinda Ulu Kemudian nanti kita akan melalui, melewati juga di Kecamatan Samarinda Utara Terdapat 8 Kelurahan untuk Kecamatan Samarinda Ulu ini Ada Kelurahan Teluk Lerong Ilir, kemudian Kelurahan Jawa, Kelurahan Dadi Mulia, Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Gunung Kelua, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Air Putih, dan Kelurahan Bukit Pinang Nah di depan itu ada Mall ya, nah depan ini ada Mall Legend yaitu Mall Lembuswana nih Kita bisa melewati dan kita bisa mampir disitu Kalau teman-teman mau mampir di Kota Samarinda jangan lupa mampir ke Mall Lembuswana Nah saat ini kita sudah belok ke kiri tadi masuk di Jalan M Yamin ya disini, daerah Jalan M Yamin Nah untuk Kota Samarinda sendiri adalah ibu kota dari Provinsi Kalimantan Timur Jumlah penduduknya total di sensus 2023, tahun 2023 sebanyak 856.000 jiwa Dengan luas wilayah di 783 km persegi Kota Samarinda juga mempunyai 10 kecamatan Di antaranya terdiri dari Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara, Samarinda Ilir Kemudian ada Kecamatan Sungai Kunjang Kemudian Kecamatan Palaran, Samarinda Kota Kemudian ada Kecamatan Lojanan Ilir Ada juga Kecamatan Sambutan dan Kecamatan Sungai Pinang Sejarah Kota Samarinda dulunya adalah wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Pada abad ke-13 Masehi Nah di depan ini sebelah kiri juga ada mall ya untuk di Kota Samarinda Jadi mall Ramayana dan Robinson disini Ini juga mall termasuk mall legend di Kota Samarinda Untuk asal-usul nama Kota Samarinda Tradisi lisan penduduk Samarinda dulunya menyebutkan namanya itu Samarindah Nah itu artinya pada posisi Samarindahnya antara permukaan Sungai Mahakam Dengan daratan yang ada di Kota Samarinda ini sendiri Jadi ya dulunya Kota Samarinda pada bagian tepian di Sungai Mahakam Kalau lagi keadaan air naik ya Atau setiap airnya pasang sungainya Nah kawasan tepian Kota Samarinda itu selalu tenggelam Selanjutnya dilakukan bertahap untuk pengurukan atau penimbunan pada tepian Mahakam Agar terhindar dari banjir atau tenggelam dari efek pasang surutnya dari Sungai Mahakam itu sendiri Nah disini kita bisa melihat situasi terkini dari Kota Samarinda Sudah banyak ya untuk penduduknya Kemudian juga kanan kirinya ini juga sudah ramai Dan dilihat juga menggah ya untuk kotanya ya Dan ramai untuk di daerah kotanya ini Kemudian untuk lalu lintasnya ya tidak begitu macet ya Kecuali di jam-jam berangkat kerja, pulang kerja Kemudian waktu libur itu biasanya ya ada macet di jam-jam malam hari Dan pagi dan sore biasanya Di Samarinda ini juga terdapat berbagai macam universitas untuk perguruan tinggi negeri ya Jadi di daerah sini juga terdapat Universitas Mula Warman namanya Di sebelah kanan jalan ini Ada jalan masuk tadi sebelumnya Di pintu masuknya Namun kita bisa masuk lewat pintu mana saja di sebelah sini Bisa juga kita untuk melewati jalan-jalan kecil yang di sebelah kanan ini Untuk menuju ke Universitas Mula Warman Soalnya Universitas Mula Warman begitu luas juga untuk wilayahnya Jadi kita bisa memasuki Universitas tersebut melalui pintu mana saja Dan kebetulan juga kita saat ini sudah memasuki wilayah Kecamatan Samarinda Utara Kemudian untuk kelurahannya kita masuk di Kelurahan Sempaja Selatan Dan di kota Samarinda ini Di Kecamatan Samarinda Utara Di Kelurahan Sempaja Selatan ini Juga terdapat sarana olahraga Atau stadion-stadion yang dikumpulkan dalam satu wilayah ya Jadi di sebelah depan sana nanti kita juga bisa Mendapatkan atau menjumpai stadion Sempaja Kemudian juga arena-arena olahraga lainnya Juga dia Selamat menikmati 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 Simpangan berapa? Simpangan berapa? Nah itu tadi kita sudah melewati dari kecamatan Samarinda Utara kemudian juga masuk di kecamatan Samarinda Ilir Kalau kita ke utara ini kita bisa mengarah ke kota Bontang Kemudian ke kecamatan Sangata di Kabupaten Kutai Timur Dan sampai ke Kabupaten Berau nantinya kalau kita terus ke utara Oke kita akan lanjutkan untuk explore-explore di tempat lain terutama juga di Samarinda Kita explore dari tempat wisatanya kemudian situasi terkininya Kemudian juga dari tempat-tempat yang lain di Samarinda Assalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa di video selanjutnya